selamat menikmati jadi marketer yang menciptakan kebutuhan konsumen Anda mau berpendapat lagi enggak? jadi kemarin tuh tugas tugasnya mbak sama emas itu sudah termasuk 4P ini kan saya tanya apa produknya terus harganya berapa cara promosinya gimana cuman distribusinya sih enggak saya masukkan iya enggak apa-apa nah itu kan 4P ini penting sekali ketika kita mau bikin perusahaan jadi enggak ada yang jawab lagi ya jadi kebutuhan konsumen itu bukan diciptakan oleh marketer tapi datang dari diri kita sendiri jadi kita dari konsumen sendiri itu kita punya kebutuhan nah tugasnya marketer itu sebenarnya menyadarkan konsumen bahwa mereka itu butuh sesuatu jadi ingat ya kebutuhan konsumen itu datang dari konsumen sendiri jadi setiap orang itu punya kebutuhan cuman kadangkala kita enggak sadar kalau sebenarnya kita itu butuh ini misalnya butuh ini atau butuh apa nah tugasnya marketer itu menciptakan cara gimana caranya kita itu sadar kalau kita butuh misalnya butuh handphone untuk berkomunikasi misalnya butuh internet untuk mencari informasi macam-macam kan jadi kalau marketer itu enggak bisa menciptakan kebutuhan konsumen hanya menyadarkan konsumen bahwa konsumen itu butuh akan suatu barang iya enggak apa-apa mbak selamat malam silahkan bergabung ini mbak mbak aluh ya oke sekarang kita kegiatan belajar pertama tentang produk jasa nah kemarin kok ada yang tanya saya bu siapa ya saya lupa les lesan les lesan produknya gimana kalau jasa nah karena jasa itu kan intangible tapi sebenarnya kita bisa punya produk produknya berupa apa misalnya paket contohnya kayak les lesan tadi ya kita bisa menjual paket misalnya persiapan test tuvel misalnya kita punya class lesson bahasa inggris kita persiapan test tuvel selama 3 bulan nah itu termasuk produk tapi produk jasa kan kita enggak bisa enggak bukan produk yang nyata cuman itu produknya dari tempat les ya kayak misalnya karaoke kan bisa produknya apa produknya ya itu sewa sewa karaoke berapa jam bagianya sekian misalnya ada paket apa paket apa itu termasuk produk kalau di jasa nah produk ini definisinya keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen jadi ingat ya andai kata nanti ada kuis atau ada soal-soal berhubung kita sekarang ini berbicaranya tentang jasa jadi produknya semua berupa jasa berhubungannya semua sama produk jasa bukan produk real nah ini dari Theodore Levitt Theodore Levitt ini seorang akademisi mereka dia punya konsep total produk jadi ini ada expected product product potential product augmented product generic atau core product nah ini kalau core atau generic product itu jasa dasar dari suatu bisnis jasa nah jadi jasa pokoknya itu apa misalnya salon jasa pokoknya eh dasar jasanya itu adalah potong rambut nah sekarang kalau expected product itu produk inti bersama pertimbangan keputusan pembelian minimal misalnya contoh kalau potong rambut potong rambut ini sama keramas misalnya atau apa kalau augmented area yang memungkinkan suatu produk diferensiasi terhadap yang lain misalnya ada keribat atau ada apa jadi temen-temennya dari jasa intinya itu apa itu augmented product sama kalau yang terakhir potensial product tampilan dan manfaat tambahan yang berguna bagi konsumen atau mungkin menambah kepuasan konsumen misalnya ada service lain disitu bisa apa biasanya kalau di salon itu ada apa yang saya jarang ke salon mbak-mbak yang biasanya ke salon kira-kira apa mungkin bisa dikasih fasilitas apa ya salon atau apa facial atau apa suasananya yang nyaman dekorasi itu termasuk bisa mempengaruhi produk inti itu itu tentang produk ya jadi ada empat empat konsep tentang produk itu tadi ada empat misalnya ngasih apa salon itu apa ya biasanya pasangannya ya salon mungkin apa makeup kayak paket-paket mau isuda atau paket pengantin itu kan bisa juga itu macem-macem produknya ya spah itu kan bisa macem-macem sekarang nah kalau love log ini juga namanya akademisi ya produk jasa adalah penawaran jasa yang terdiri dari produk inti dan produk tambahan nah tadi kayak yang kita bahas ini ada namanya lens source text molecular model bagaimana penawaran jasa merupakan penawaran total yang memperlihatkan bagaimana konsumen melihat penawaran suatu jasa jadi ingat kayak jasa itu gak bisa cuma jual satu mereka kayak jual satu kesatuan gak hanya satu produk misalnya kayak di restoran selain jual makanan yang dilihat juga tempatnya lingkungannya dekorasinya pelayanannya mungkin sekarang yang lagi trend ada tema-tema itu apa kayak tema toilet tema rumah sakit atau apa penjara macem-macem ada juga yang mungkin harganya di restoran itu mahal kenapa? pemandangannya bagus bisa ini di deket kampus saya bubun kampus saya ini kan di gunung itu ada beberapa restoran bagus jadi kalau gak masuk ke situ di situ tuh gak cuman sekedar makan tapi bisa ngeliat pemandangan taipe bawah bagus banget jadi kalau malem keliatan lampu-lampu taipe bawah itu bisa sambil makan terus bisa lihat langitnya juga bagus kelihatan kalau pas banyak bintang nah sekarang di situ kenapa kok mahal? karena yang dijual pemandangannya jadi selain makanannya pemandangannya juga kayak itu saya bilang kalau jasa itu gak bisa cuman satu aja tapi macam-macam kayaknya ini ada ini ada transportasi pesawat makanan minuman layanan seringnya layanan sebelum dan setelah penerbangan nah sekarang kan macam-macam kayak misalnya mas kapai penerbangan sekarang mereka bisa jual online bisa jual jasa customer service-nya bisa online dimanapun kapan aja belinya bisa dimanapun gak perlu harus datang ke tempatnya cuman harus pake kartu kredit mungkin atau bisa-bisa pesen makanan dari sini juga nanti waktu di pesawat maunya gimana ini kan makanan minuman layanan misalnya mau apa kalau misalnya terbangnya lama butuh selimut atau butuh bantal atau apa macam-macam nah jadi kalau kita berbicara tentang jasa itu gak hanya cuman menjual satu produk aja kan tapi kalau misalnya kita punya barang yang nyata itu kan kita hanya sekedar menjual produk kita gak masalah misalnya ditaruh di di toko kayak SFO atau kayak family mart mah sudah bisa kalau emang itu produknya produk nyata tapi kalau jasa beda oke ini adalah vlog the flower of service inti ini ada informasi konsultasi penerima pesan informasi pengaman ini informasi salam pengecualian penagihan sama pembayaran ini flow-nya dari facilitating service informasi order taking billing payment sekarang kan juga